Halo, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kalian sudah punya toko di Shopee, tapi belum pernah atur tampilan atau dekorasi toko Shopee, kalian wajib banget untuk atur tampilan toko Shopee kalian. Karena sebagaimana belanja di toko offline, pembeli pasti merasa lebih senang kalau tampilan toko kalian rapi dan estetik. Nah, di sini aku akan kasih tutorial cara mengatur tampilan toko di Shopee agar lebih menarik di mata pembeli. Namun sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan kalian klik subscribe di bawah ini dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau tunjukin dulu tampilan toko ku sebelum didekorasi seperti apa agar kita tahu bedanya. Jadi aku klik saya, toko saya, lalu scroll ke bawah sampai ada tulisan lihat toko saya. Jadi ini adalah tampilan tokonya. Kalian bisa lihat foto profilnya masih asal-asalan ala kadarnya. Kemudian foto background atau foto sampulnya masih kosong. Kemudian nggak ada bannernya dan belum ada deskripsi toko. Karena memang toko ini adalah toko baru yang aku buat sebagai contoh saja untuk aku bikin tutorial seperti ini. Nah, kita bisa membuat tampilan toko ini menjadi lebih menarik. Caranya kita back dulu dari halaman toko kita. Kalian lihat ini ada tulisan profil dan pengaturan toko. Ini kalian klik, lalu pilih yang profil toko. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilan toko Shopee kita. Yang pertama, logo toko, kita klik. Nah, aku mau ganti foto profilnya pakai logo toko. Aku pilih logo tokonya yang ini. Jadi teman-teman, karena ini adalah akun jualan ya, jadi untuk foto profilnya lebih baik kalau kita isi dengan logo toko. Untuk cara bikin logo dan banner, nanti di akhir video aku akan kasih tutorialnya. Pokoknya ini super mudah banget, cuma pakai HP doang. Tapi sekarang kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita atur untuk mempercantik tampilan toko Shopee kita. Nah, ini aku klik OK. Sekarang foto profilnya udah ganti jadi logo toko. Kemudian kita lanjut untuk mengatur foto background. Ini awalnya masih kosong. Kita bisa klik di sini. Lalu kita pilih foto. Nah, aku mau ubah backgroundnya pakai foto ini. Kalau udah bener, kita centang. Kemudian untuk nama toko, kalau kalian udah konfirmasi atau simpan nama tokonya, ini kalian nggak bisa mengubahnya lagi dalam waktu 30 hari ke depan. Jadi, pastikan sebelum kalian memutuskan sebuah nama toko, kalian pikirkan dulu baik-baik. Kemudian selanjutnya, untuk foto dan video, ini adalah foto dan video yang akan tampil di halaman utama Shopee kalian sebagai banner. Di sini ada banyak pilihan. Kalau kamera, berarti kalian mau ngefoto langsung saat ini juga. Kemudian kalau foto, berarti kalian ngambil fotonya dari koleksi foto di HP kalian. Kemudian kalau Instagram, kalian bisa pakai foto yang ada di Instagram yang sudah kalian tautkan ke akun Shopee kalian. Kemudian kalau video YouTube, ini kalian bisa memasukkan link video YouTube. Misalkan nih produk kalian udah pernah direview sama YouTuber. Kalian bisa memasukkan linknya ke toko Shopee kalian, sehingga nanti akan tampil video tersebut di halaman utama toko Shopee kalian. Nah, di sini aku mau pakai foto aja. Jadi aku klik foto. Aku pilih yang ini. Ucapan selamat datang di pusat tas cantik. Kemudian aku tambahin foto lagi. Yang ini. Pusat tas cantik kini hadir di Shopee. Promo toko baru, diskon up to 90%. Nah, ini biar customer kalian tahu kalau kalian adalah toko baru di Shopee. Jadi, dia bakalan maklum kalau di produk kalian belum terlalu banyak ulasannya. Kemudian aku tambahin lagi foto seperti foto background tadi. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk deskripsi toko, ini aku isi seperti ini ya. Aku tulisin keunggulan toko, dan jam operasional toko. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di bawah ini, update follower toko, ini kalian aktifin aja. Nah, kalau sudah semua, kita klik simpan. Nah, kalian bisa cek setelah di setting seperti ini, toko kalian seperti apa. Caranya kita back, scroll ke bawah, sampai ada tulisan lihat toko saya ini. Kalian klik. Nah, ini adalah tampilan tokonya. Sekarang sudah ada logo toko, kemudian ada background, ada banner toko, dan ada deskripsinya juga. Gimana, teman-teman? Mudah kan untuk mengatur tampilan toko di Shopee? Oh ya, teman-teman. Untuk logo toko dan banner yang aku buat tadi, aku bikinnya pakai aplikasi Canva ya. Menurut aku, aplikasi Canva ini adalah aplikasi yang paling mudah dan lengkap untuk edit foto. Nah, di sini aku akan kasih tutorialnya, gimana cara bikin logo dan banner tadi. Nah, ini adalah aplikasi Canva, teman-teman. Kita buka. Nah, kalian bisa lihat di sini, di aplikasi Canva sudah disediain berbagai macam template, mulai dari presentasi, poster, ada sertifikat, banner, kartu, kolase foto, logo. Sampul majalah, dan lain-lain. Semuanya ada. Misalkan kalian mau buat logo, di kategori logo ini, kalian klik lihat semua. Nah, kalian bisa lihat di sini, sudah ada berbagai macam template logo, dan ini bisa kita ubah sesuai keperluan kita. Nah, untuk logo yang ada simbol rupiahnya ini, kalau kalian pakai aplikasi Canva yang gratisan, kalian nggak bisa pakai ya. Karena untuk yang ada simbol rupiahnya, ini berbayar. Kita coba klik salah satu logonya. Misalkan yang ini. Misalkan nih, kalian penjahit, kalian pinter bikin desain baju yang bagus, dan kalian jual bajunya di Shopee. Nah, di sini bisa kalian ubah untuk tulisannya, misalnya, butik mustika. Seperti ini. Nah, ini juga bisa diubah, misalnya, dijahit dengan cinta. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian, untuk logonya juga, ini juga bisa kita ganti. Nah, misalnya, aku mau ganti logonya dengan yang ini. Nah, kita atur aja, seperti ini. Kemudian, kita bisa banget, misalkan, mau ngubah warna background-nya. Nah, kita klik warna. Nah, kalian bisa ubah warna yang kalian mau. Misalnya, mau diubah merah, atau pink, atau orange. Ini bebas, terserah kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik simpan, yaitu logo tanda panah menghadap ke bawah ini. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, desain kalian sudah tersimpan ke galeri HP kalian. Begitu pula, kalau kita mau bikin banner, misalnya, maka di kategori banner, kita klik di sini. Nah, kalian bisa pilih, mau pakai template banner yang mana. Nah, misalkan aku pilih yang ini, seperti yang aku buat tadi. Kalian bisa ubah fotonya, seperti ini. Nah, ini kalian ganti dengan produk jualan kalian. Kemudian, untuk filternya, ini kita buang dulu, no filter. Kemudian, ini juga sama. Kalian ganti dengan foto produk jualan kalian. Nah, seperti ini. Filternya kita buang dulu. Kemudian, untuk kata-katanya, ini bisa kita hapus. Nah, ini kita hapus juga. Ini juga bisa kita geser-geser. Kemudian, tulisannya juga bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Misalnya, aku mau ganti tulisannya menjadi nama toko kita. Misalnya, ini nama tokonya adalah mustika home decor. Nah, kita atur. Kita bisa geser. Kemudian, kalau kita ingin nambahin foto produk, ini bisa kita copy. Kita paste. Kemudian, kita bisa ubah lagi. Pakai foto yang lain. Foto produk-produk unggulan di toko kita. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan sudah, seperti tadi, kita simpan desain kita. Nah, banner kita udah jadi. Mudah banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini aja pembahasan aku tentang tutorial mengatur tampilan toko di Shopee. Like video ini jika bermanfaat ya. Oh ya, jika kalian masih ada pertanyaan atau mau request untuk video selanjutnya mau dibahas tentang apa, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa, aku ingetin lagi untuk subscribe channel aku, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee dan bisnis online yang lainnya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye!